Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita Tentang tutorial SKP Kita sudah masuk pada Seri SKP nomor 7 Yaitu tutorial membuat SKP 2021 Berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 1 Garis miring SE, garis miring I, garis miring 2022 Seperti kita tahu bahwa Baru-baru ini masih hangat sekali Kepala BKN Menerbitkan surat edaran Nomor 1, garis miring SE, garis miring I, garis miring 2022 Tentang Tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 Rupanya Surat edaran Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2021 Dan Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2021 Masih belum dianggap cukup Untuk menjelaskan bagaimana cara menilai kinerja PNS Maka diterbitkan lagi surat edaran kepala BKN Nah ternyata ada beberapa perbedaan format Tentang penilaian kinerja pegawai tahun 2021 Kita perhatikan apa yang berbeda Ini adalah format penilaian kinerja PNS Periode Juli-Desember berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2021 Kalau kita perhatikan berbeda dengan format yang berada di edaran kepala BKN Apa berbedaannya kalau yang ini sebelumnya berdasarkan edaran Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2021 Tidak ada sebutan hanya nilai Tetapi ketika diterbitkan surat edaran BKN Ternyata ditambahkan dengan sebutan Maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan format yang paling baru Kemudian disamping itu kita juga harus membuat laporan Membuat laporan dokumen penilaian kinerja yang diletakkan setelah integrasi Sebenarnya format laporan ini kemarin sudah ada di Permen 8 Cuma di surat edaran PAN-RB nomor 3 tidak ada Itu pun adalah laporan seperti ini Di sini karena satu tahun maka diperlukan konversi Diperlukan konversi Ternyata di edaran BKN kemarin tidak ada petunjuk bagaimana mengkonversi nilai-nilai selain nilai kinerja Di edaran nomor 3 itu hanya dijelaskan rumus Bagaimana mengkonversi nilai yang sudah jadi Yaitu nilai prestasi kerja diubah menjadi nilai kinerja Nah ternyata di laporan ini nanti kita tidak hanya mengkonversi nilai kinerja Tetapi juga mengkonversi nilai SKP Mengkonversi nilai perilaku kerja Dan juga nilai kinerja Oleh karena itu maka kita Akan mengkonversi tidak hanya nilai kinerja saja Tetapi juga harus mengkonversi nilai SKP Dan nilai perilaku kerja Nah untuk lebih jelasnya Perhatikan format yang sudah saya Ubah, saya sempurnakan Yang dulu belum keluar edaran BKN ini Maka sekarang sudah keluar Maka kita sesuaikan Oke perhatikan saya punya format yang sudah saya sempurnakan sebelumnya Saya tidak akan menjelaskan detail Karena ini sudah saya paparkan di seri-seri sebelumnya Silahkan nanti dilihat di seri nomor 4 untuk guru Seri nomor 5 untuk kepala sekolah Seri nomor 6 untuk tata usaha Nah ini untuk yang kinerja ini dulu tidak ada sebutan Nah sekarang ada sebutan Nah sebutan ini tentu berdasarkan kriteria yang sudah ditapan oleh Oleh regulasi Yaitu kalau baik itu minimal 90 Maksimal 109 Kalau sangat baik itu minimal 110 sampai 120 Itu pun dengan serat mempunyai ide baru Nah tinggal nanti Bapak Ibu sekalian Sesuaikan saja tambahkan sesebutan Nah nanti kalau Bapak Ibu belum sempat bikin Tinggal nanti download aplikasi atau format yang sudah saya buatkan Nah kemudian Laporan Nah laporan ini Laporan ini Nanti yang tanda tangan ini adalah Pejabat yang dinilai Kemudian Pejabat penilai Kemudian atasan pejabat penilai Nah Kalau di permen nomor 8 Ini sebenarnya banyak laporan Laporan Ada tiga macam laporan sebenarnya Kalau di permen Nomor 8 Tetapi disini hanya satu yang diambil Yaitu ada nomor 1 Ini dari nomor 1 ya Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Sampai terakhir nomor 12 Coba kita lihat permen Permen nomor 8 Permen PAN-RB ya Nah ini sebenarnya banyak Banyak laporan ya Laporan model pertama ini hanya ditanda tangani oleh Penilai sama yang dinilai Nah Kecuali nanti bila ada keberatan Dari pejabat yang dinilai Maka Akan ditetapkan Dan direkomendasikan oleh Atasan pejabat penilai Ini adalah format terakhir Ini kalau ada keberatan Itu sebenarnya Tapi kalau tidak ada keberatan Sebenarnya pakai yang Yang ini ya Yang ini Tetapi di edaran BKN itu Yang format 1 Format 2 Yang ini dipakai Langsung kita gunakan Format ketiga Baik ada keberatan Maupun tidak ada Keberatan Oke karena sudah ditetapkan Kita pakai format yang Nomor 3 Maka kita ikuti Kita pakai format nomor 3 Oke sekarang kita Pelajari bagaimana cara membuat Laporan Karena laporan ini adalah Laporan setahun ya Bukan laporan setengah tahun Maka Yang nilai SKP ini Yang berada di sini Ini adalah gabungan SKP yang periode Januari Juni Dan periode Juli Desember Perilaku kerja yang ini Juga merupakan gabungan Dari Perilaku kerja Model lama Sama model baru Gitu saja Biar lebih gampang ya Kemudian ini nanti tinggal Dijumlah Dijumlah Bukan dijumlah Dikabung dengan Bapak-bapak 70% Dan 30% Kemudian Itulah menjadi Nilai SKP Ditambahkan Dengan ide baru Kalau ada Kalau tidak ada Maka Cukup 70% Kali Nilai SKP Dan 30% Kali nilai Perilaku kerja Kemudian ditambahkan Nilai Angka kredit Yang didapatkan Dalam Satu tahun Nanti ini Menjumlahkan manual saja Apa Periode Januari Juni Dapat berapa Periode Juli Desember Berapa Tinggal di Jumlah Dimasukkan Di Kolom ini Gitu ya Nah sekarang Bagaimana Cara Mengkonversikan Skala 100 Menjadi Skala 120 Di video saya Nanti dicari ya Video Saya di SKP Nomor 2 Nanti Dipelajari lagi Bagaimana Cara Mengkonversi Nilai skala 100 Menjadi Nilai skala 120 Walaupun Di video Saya terdahulu Itu hanya Menjelaskan Bagaimana Cara Mengkonversi Nilai Kenerja Belum Menjelaskan Bagaimana Cara Konversi Nilai SKP Dan nilai Perilaku Kerja Tetapi Itu dapat Dipakai Rumusnya Karena Sama Skalanya Ini saya Contohkan SKP saya Yang model SKP Lama SKP Lama Ini SKP Lama Ini Bagaimana Cara Membuat SKP Yang model Lama Saya tidak Akan Menjelaskan Karena Ini sudah Biasa Ini SKP Lama Ini Lama Ini Masih saya Januari Sampai Juni Model Lama Maksudnya Nilai SKP Saya 92 Kemudian Nilai Perilaku Kerja 87,83 Nilai Prestasi Kerja 90,33 Nah Ini Nanti Dikonversi Rumusnya Seperti ini Kalau Sangat Baik Ini 92 Sangat Baik Maka Rumusnya Adalah Seperti ini 110 Ditambah 1,25 Kali Nilai Prestasi Kerja Dikurangi 91 Nah Rumus ini Dapat digunakan Juga Untuk Menentukan Nilai SKP Dan Juga Nilai Perilaku Kerja Nah Nanti Sobat Pembelajari Kalau Belum Belum Tahu Caranya Nanti Silahkan Dipelajari Lagi Di Seri SKP Nomor 2 Oke Kita Lanjut Masuk Lagi Ke SKP Yang Terbaru 2021 Jadi Setelah Ini Dikonversi Menjadi 100 Yang Lama Yang Januari Juni 112 50 Kemudian Perilaku Kerja Ini Perhatikan Yang Ini Ini Nilai SKP Yang Lama Perhatikan Nilai SKP Yang Lama 112 50 Yang Sudah Dikonversi Tentunya Kemudian Nilai Perilaku Kerja 106 0 9 Kemudian Nilai SKP Plus Perilaku Kerja Itu 109 49 Nah Kemudian Yang Baru 104 00 Ini Dilihat Dari Sini Ini Sudah 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 Ini Sudah Ngeling 104 Kemudian Nilai Perilaku Perilaku Tadi 104 44 Ini Sudah Sudah Ngeling Disini 104 44 Tinggal Sekarang Lama Dan Baru Kita Gabung Dengan Bobot 50% 50% Atau Kita Jumlah Bagi Dua Atau Kita Cari Rata Ratanya Jadi Yang Lama Ini Adalah Yang Model Lama Januari Juni Kalau Yang Baru Yang Model Baru Juli Desember Menggunakan PP 30 Tahun 2019 Nah Setelah Itu Sudah Ketemu Nili SKP Yang Merupakan Gabungan Lama Baru Perilaku Gabungan Lama Baru Kemudian Dibobot 70 30 Ditambangan ID Baru Kalau Ada Maka Menjadi 106 81 Kemudian Angka Kredit Nah Angka Kredit Ini 53 138 Ini Kita Ambil Dari Angka Kredit Yang SKP Model Lama Dan SKP Model Baru Kemudian Ditanda Tangani Oleh Penilai Pejabat Yang Dinilai Ini Pejabat Penilai Ini Atasan Pejabat Penilai Ini Kurang Kayaknya Ini Berarti Pejabat Yang Dinilai Ya Ini Pejabat Yang Dinilai Pejabat Penilai Yang Ini Pe Atasan At 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 Atasan Pejabat Penilai Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.